Pemirsa Queen International Hospitality Management Campus menggelar house tour and classroom trial di kampus Queen International Jalan Gatot Subroto Timur nomor 88. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Direktur Queen International Hospitality Management Campus, Iputu Anton Sukmajaya. Tujuannya adalah memperkenalkan lingkungan kampus Queen International secara dini kepada calon mahasiswa baru. Menurut Head of Academic and Marketing Queen International Hospitality Management Campus, Anagung Madi Ahriyasi, house tour and classroom trial itu merupakan kegiatan untuk menyambut calon mahasiswa baru. Calon-calon mahasiswa baru itu bisa mengunjungi kampus Queen International dan mencoba ruang-ruang praktiknya agar calon-calon mahasiswa baru semakin yakin untuk bergabung dengan Queen International. Queen International Hospitality Management Campus merupakan kampus perhotelan dan kapal pesiar untuk program studi yang dibuka di antaranya F&B Product, F&B Service, Housekeeping, Front Office, dan jurusan terbaru adalah jurusan barista. Pendidikannya berlangsung selama setahun yang dibagi menjadi 6 bulan perkuliahan di kampus dan 6 bulan di industri. Diapakan oleh house tour and classroom trial itu, Queen International dapat dikenal lebih baik di masyarakat, khususnya calon mahasiswa baru. Queen International merupakan sebuah harta karun yang luar biasa dan bisa dieksplorasi. Harapannya ke depan, Queen International tidak hanya dikenal di Denpasar, Giyanya, dan Bangli, tetapi di seluruh kabur dan kota di Provinsi Bali. Harapan dari adanya event ini adalah, pertama, Queen International dapat dikenal lebih baik di masyarakat, terutama khususnya bagi calon mahasiswa baru, bahwa Queen ini is a treasure, adalah sebuah harta karun yang luar biasa, yang bisa dieksplor, dan juga harapannya ke depannya nanti Queen International tidak hanya ada di Denpasar saja, di Giyanyar, di Bangli, tapi juga bisa ada di, mengisi di seluruh Provinsi Bali, bahkan kalau bisa ada di luar Bali juga, karena kami mampu bersaing, kami memiliki dedikasi yang luar biasa kepada generasi muda Bali dan Indonesia juga. Direktur Queen International Hospitality Management Campus, Ibutu Antoni Soeks Mejaya mengatakan, Queen International Hospitality Management Campus menawarkan konsep yang unik, sebagai rumah bertransformasi menjadi center of excellence. Kampus tersebut tidak hanya mengedukasi peserta didiknya secara akademik, untuk menjadi profesional hotel, tetapi juga pemimpin masa depan di dunia industri, hotel, maupun kapal pesiar. Queen International dipercaya oleh Samudera Indonesia Ship Management, sebagai The Official High Partner Royal Caribbean, yang siap membantu menyebatani pemuda pemudi, yang memiliki impian hebat, untuk bekerja di luar negeri, khususnya kapal pesiar. SISM, Samudera Indonesia Ship Management, hadir di Bali berkolaborasi dengan Queen International Hospitality Management Campus, sebagai sebuah senergi yang hebat, memberikan kesempatan emas, great opportunity kepada pemuda-pemuda di Bali, untuk berkarir hebat di kapal pesiar, dengan cara mudah, murah, dan bermakabat. Ini bisa dibuktikan bagaimana sistem perekrutan, deployment-nya, no agency, dan no marlin. Jadi semuanya memang mengacu kepada MRC, Maritime Labour Convention. Salah seorang calon mahasiswa baru dari SMA Negeri Satu Mendoyo mengatakan, dirinya milik Queen International karena kedepannya ingin menjadi orang yang berkompeten di industri pariwisata. Dirinya bercita-cita selalu lulus dari Queen International, akan berangkat ke kapal pesiar. Menjadikan diri saya, terutama di keluarga, menjadi lebih sukses dan terap kehidupan saya lebih naik di mata keluarga. Rencana saya ke depan setelah lulus dari Queen International ini, saya ingin berangkat ke kapal pesiar, dan kembali ke Bali untuk membuka usaha industri di Bali. Kegiatan ini diharapkan bisa memperkenalkan lebih dini, lingkungan kampus Queen International kepada calon mahasiswa baru. Queen International membuka pendaftaran untuk siswa baru, sampai dengan Mei 2020. Murahwira!